Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Nah, kaum ibu-ibu, kaum mak-mak yang ada dalam kampung Rasampi yang selama ini hampir 4 bulan telah belajar untuk melaksanakan Fardukipayah ataupun Tasidmayed. Mereka belajar mulai dari bagaimana mensucikan jenazah, bagaimana mengkavani jenazah. Nah, jadi ibu-ibu ini sudah belajar sudah hampir 4 bulan dan Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Ya, apa yang ibu-ibu belajar ini sudah dipraktekan juga kepada beberapa almarhumah yang baru-baru ini berpulang keramatullah. Jadi, ibu-ibu ini menjadi harapan saya ke depan. Semoga ke depannya di Gampung Ampeh Kecamatan Tanah Luas tidak lagi mengalami kesulitan untuk mencari orang, mensucikan mayat, mengkavani mayat wanita. Jadi, Alhamdulillah dengan kehadiran ibu-ibu ini yang sudah mau belajar, ya Alhamdulillah ke depannya Gampung Ampeh sudah tidak krisis lagi. Jadi, orang-orang perempuan yang dapat melaksanakan fardu kibayah. Jadi, inilah harapan saya ke depan. Semoga ilmu yang dipelajari oleh para ibu-ibu ini menjadi berkah, menjadi manfaat bagi orang lain. Dan mendapat rizal Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dikarenakan ibu-ibu ini sudah belajar sudah hampir tiga bulan, saya pernah menjanjikan bahwa kalau ibu-ibu benar-benar mau belajar dan yakin untuk belajar, insya Allah saya akan berikan intensif ataupun honor. Jangan dilihat besar berapa honornya, tapi dilihatlah berapa besar manfaat apa yang sudah ibu-ibu belajar. Begitu saya katakan kepada kaum ibu-ibu ataupun kaum mak-mak yang ada di Gampung Ampeh. Jadi, Alhamdulillah malam ini seperti apa yang sudah saya janjikan kepada ibu-ibu bahwa saya akan berikan insentif ataupun honor kepada ibu-ibu. maka malam ini apa yang saya janjikan saya kabulkan. Mudah-mudahan dengan apa yang diterima oleh ibu-ibu ini dapat membantu beban keluarga, dapat meringankan beban keluarga, apalagi ketika saat memasuki bulan Ramazan semua harga-harga barang mahal. Sementara ibu-ibu ini juga memang krisis dari segi ekonomi. Mudah-mudahan dengan adanya insentif ini, dengan adanya honor ini, dapat membantu kaum ibu-ibu yang belajar tasit mait di Gampung Ampeh. Itulah harapan saya. Kedepan, Gampung Ampeh akan lebih maju, ibu-ibu ini akan lebih rajin lagi, lebih giat lagi, dan anggota-anggota lain akan terus bertambah untuk mempunyai keinginan untuk belajar. Itulah harapan saya ke depan. Dan apapun yang telah dipajari oleh ibu ini bermanfaat bagi orang lain, ini sangat besar pahalanya. Itulah yang saya katakan kepada ibu-ibu ini. Jadi, untuk ke depan, apa yang telah dipajari ibu ini, benar-benar menjadi manfaat besar bagi orang lain ketika ada salah satu warga Gampung yang musibah ataupun meninggal dunia. Jadi, ibu-ibu inilah yang akan mensucikan mayat, mengafani mayat, khususnya mayat wanita. Nah, untuk laki-laki, mungkin habis beramadhan ini, saya akan coba untuk memberi pelatihan kepada kaum bapak-bapak ataupun kaum ayah untuk juga belajar tasit mait atau belajar melaksanakan Fardu Kipayah. di Gampung Ampe. Ini yang sudah nampak, sudah kelihatan, sudah jelas adalah kaum ibu-ibu. Alhamdulillah, 4 bulan sudah ibu-ibu ini belajar. Mudah-mudahan apa yang dipajari menjadi ilmu yang berkah dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Amin. Amin ya rabar ya alamin. Tonton terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati